Hai Brother gimana kabarnya nih mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu dilancarkan rezekinya amin di kesempatan kali ini gua akan merekap alur cerita film romantis karya sutradara Walerian Brozik berjudul Blanche yang rilis tahun 1971 filmnya sendiri mengisahkan tentang sosok wanita cantik bernama Blen dia lahir dari keluarga miskin yang hidup di kampung terpencil namun siapa sangka seorang tuan tanah kaya raya tak sengaja menemukannya saat sedang membeli 20 hektare tanah di kampungnya setelah melihat kecantikannya tuan tanah langsung jatuh cinta dan menikahinya Blanche kemudian dibawa ke istananya dan tinggal di sebuah kastil megah milik sang tuan tanah Bagaimana keseruannya ini dia alur cerita film Blanche di awal film kita diperlihatkan dengan penampakan sebuah kastil megah milik seorang bangsawan kaya raya bernama tuan kastilin setelah istrinya meninggal dunia tuan kastilin memperistri seorang gadis desa bernama nyonya Blanche tuan kastilin sendiri mempunyai seorang anak yang sudah berancak dewasa bernama Nikolas anak hasil dari pernikahannya dengan mendiang istri pertamanya singkat waktu di suatu hari tuan kastilin sedang mengadakan pesta perayaan anak sematawayangnya bernama Nikolas yang berhasil diterima masuk menjadi prajurit kerajaan Perancis selain mengundang para bangsawan tuan kastilin juga mengundang Raja Leroy untuk memeriakan pesta mewah di kastilnya sebagai bentuk penghormatan untuk menyambut rajanya tuan kastilin mulai menyambut dengan iringan musik tradisional setelah itu dia mulai memperkenalkan istri barunya dan menyuruhnya untuk mengajak Raja Leroy berdansa namun masalah mulai datang saat sang raja terlihat terpesona dengan kecantikan istri tuan kastilin lebih hingga di suatu momen saat mereka sedang berdua kesempatan itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk menggoda istri sahabatnya tersebut Raja Leroy tasungkan untuk menjelekan tuan kastilin dan membandingkannya dengan kebahagiaan menjadi seorang permaisuri di istananya rayuan sang raja membuat Nyonya Blanche terlihat ketakutan dia pun berusaha berontak saat sang raja mencoba menciumnya Nyonya Blanche akhirnya berhasil lepas dari pelukan rajanya dia pun langsung berlari meninggalkan Raja Leroy yang terlihat marah dengan penolakannya dan lebih rumitnya lagi anak sang raja bernama Pangeran Bartolome sama dibuat jatuh hati dengan kecantikan Nyonya Blanche dia berusaha menggodanya di depan anak tirinya bernama Nicholas kelakuan anak raja itu membuat anak tiri Nyonya Blanche mulai terpancing emosinya dia berusaha untuk menjaga dan mengawal terus ibu tirinya sementara Nyonya Blanche yang terlihat lugu dan polos hanya bisa diam dan kebingungan melihat kelakuan kurang aja raja dan anaknya awalnya rombongan sang raja tidak berencana untuk menginap di kastil mewah Tuan Kastelin namun setelah melihat kecantikan Nyonya Blanche Raja Erloy langsung berubah pikiran dia berniat menginap untuk beberapa hari di kastil mewah milik sahabatnya itu mengetahui kalau rajanya ingin menginap di kastilnya tentu saja Tuan Kastelin langsung mengiakan selain keduanya sudah bersahabat lama baginya kehadiran Raja Elroy bisa memuluskan rencananya agar putranya yang bernama Nicholas bisa masuk ke dalam lingkaran istana dan mendapat posisi yang bagus buat masa depannya namun sayangnya Tuan Kastelin tidak mengetahui kalau putranya sudah lama menyukai ibu tirinya karena dipengaruhi oleh api cemburu Nicholas nekat merencanakan untuk membunuh pangeran Bartolome di sebuah hutan dia tak akan membiarkan ibu tirinya jatuh cinta dengan pangeran Bartolome yang punya wajah tampan agar pembunuhannya tidak terendus oleh pihak kerajaan Nicholas sengaja mencegat pangeran Bartolome di sebuah hutan dengan jubah perang yang tertutup dia sempat berduel dengan anak raja tersebut namun penyamaran Nicholas akhirnya terbongkar setelah pangeran Bartolome berhasil mengalahkannya sang pangeran akhirnya tahu kalau Nicholas juga ternyata mencintai ibu tirinya setelah tahu kalau Nicholas menyukai ibu tirinya pangeran Bartolome mengurungkan niatnya untuk membunuhnya dia punya rencana lain untuk memanfaatkannya agar bisa dekat dengan ibu tirinya dengan diancam rahasianya akan dibongkar di hadapan ayahnya Nicholas akhirnya hanya bisa pasrah dan menyetujui tawaran dari pangeran Bartolome untuk membantunya agar bisa mendekati ibu tirinya namun di suatu hari saat pangeran Bartolome sedang menyelinap masuk ke kamar nyonyablens aksinya diketahui oleh anak buah Tuan Kastelin karena tak ada jalan buat kabur pangeran Bartolome terpaksa bersembunyi di dalam kamar nyonyablens beruntungnya istri Tuan Kastelin sedang tidak ada di kamarnya sementara Tuan Kastelin diberitahu oleh anak buahnya kalau ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamar istrinya dia pun langsung menugaskan anak buahnya untuk menangkap laki-laki yang berani mengganggu ibu istrinya tak lama kemudian pangeran Bartolome terlihat panik saat tahu nyonyablens datang membawa seorang laki-laki dan laki-laki itu ternyata Nicholas anak tirinya perselingkuhan nyonyablens dengan Nicholas anak tirinya akhirnya diketahui oleh pangeran Bartolome yang tengah mengintip di dalam kamarnya dia melihat langsung saat ibu dan anak itu sedang berpelukan sebelum masuk ke kamarnya rupanya nyonyablens dan anak tirinya itu sudah berpacaran tanpa sepengetahuan suaminya namun di hari itu nyonyablens ingin mengakhiri hubungan gelap dengan anak tirinya karena sebentar lagi mereka akan berpisah setelah Nicholas diterima masuk menjadi tentara Perancis perpisahan itu membuat hati Nicholas benar-benar hancur dia sempat nyatuh pingsan karena mata sanggup menerima perpisahan yang sangat menyakitkan mendengar kalau Nicholas jatuh pingsan Tuan Kastelin bersama anak buahnya langsung masuk ke kamar istrinya Tuan Kastelin terlihat panik saat melihat anak kesayangannya tengah terbaring pingsan di kamar istrinya Tuan tanah itu terlihat murka dia menduduh istrinya telah meracuni anaknya dia pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa keadaan Nicholas setelah anaknya siuman Tuan Kastelin langsung berlari ke arah istrinya dia berniat untuk menggeledah kamarnya yang dicurigai menyimpan racun untuk mencelakai anaknya namun nyonyablens langsung menghadangnya dia melarang suaminya untuk masuk ke dalam kamarnya nyonyablens terlihat ketakutan karena di dalam kamarnya dia menyimpan surat-surat cinta yang selama ini dikirim oleh anak tirinya sementara Nicholas berusaha menghalangi ayahnya untuk masuk ke kamar ibunya dia tak mau ibunya harus menanggung hukuman berat dari ayahnya jika hubungan gelap dengan ibunya sampai terbongkar Nicholas terus berusaha sekuat tenaga untuk membantu ibu tirinya agar ayahnya tidak bisa masuk ke dalam kamar karena dihalangi terus Tuan Kastelin pun habis kesabarannya dia pun memberitahu anak dan istrinya kalau di dalam kamar ada laki-laki asing sedang bersembunyi karena dihalangi terus oleh istri dan anaknya Tuan Kastelin kemudian menyuruh anak buahnya untuk menembok pintu dan jendela kamar istrinya dia berniat untuk mengubur hidup-hidup orang yang berani menggoda istrinya Tuan Kastelin akan membiarkan pangeran Bartolome mati lemas kehabisan nafas di dalam kamar istrinya sementara di tempat lain Nicholas menyelinap untuk menemui ibunya yang dijebloskan ke penjara setelah dituduh meracuni Nicholas dan berselingkuh dengan laki-laki asing namun kedatangan Nicholas bukan untuk menyelamatkan ibunya dia justru cemburu setelah tahu ibu tirinya menyimpan laki-laki lain di kamarnya sambil menangis nyengableng bersumpah kalau yang dituduhkan suaminya tidak benar namun api cemburu sudah menggelapkan pikiran anak tirinya Nicholas mulai berlaku kasar dan melampiaskannya dengan cara menyiksa ibu tirinya setelah menembok pintu dan jendela kamar istrinya tak berselang lama Raja Elroy mendatangi Tuan Kastelin di kamar istrinya dia mendapat kabar kalau ada laki-laki asing yang masuk ke kamar istri sahabatnya tanpa curiga kalau yang di dalam kamar itu adalah anaknya Raja Elroy memimpin para pendeta untuk berdoa agar laki-laki asing yang disekap di dalam kamar itu bisa meninggal secara damai setelah meyakini kalau laki-laki yang disekap itu sudah meninggal Raja Elroy menyuruh Tuan Kastelin untuk membongkar kembali pintu kamar istrinya yang sudah ditembok dia meminta agar mayat laki-laki asing itu dikuburkan layaknya orang yang sudah meninggal namun Raja Elroy sempat merasa curiga saat melihat kedatangan Nyonya Blanche dan Nikolas tak terlihat bersama dengan putranya Pangeran Bartolome awalnya dia berpikir kalau anaknya sedang bermain bersama Nikolas karena sudah seharian dia tak melihat anaknya dan benar saja setelah tembok itu dibongkar Raja Elroy terlihat murka setelah tahu kalau yang disekap di dalam kamarnya Nyablen adalah anaknya sang raja terlihat sangat marah dia menuduh sahabatnya itu telah mempermalukan keluarga kerajaan menyadari kalau laki-laki asing yang menyelinap masuk ke kamar istrinya adalah Pangeran Bartolome Tuan Kastelin terlihat kaget dia tak menyangka kalau yang menyelinap masuk ke kamar istrinya adalah Pangeran Bartolome untuk mempertanggungjawabkan tindakannya Tuan Kastelin menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah itu secara kesatria agar kejadian itu tidak mempermalukan rajanya dia akan berhadapan langsung untuk bertarung dengan Pangeran Bartolome jika dia mati berarti Pangeran Bartolome tidak bersalah tapi jika dia menang Raja Elroy harus membebaskan segala tuduhan yang dilayangkan kepadanya melihat ayahnya yang sudah tua Nicholas menganggap pertarungan antara Pangeran Bartolome dengan ayahnya sangat tidak adil Nicholas pun memohon kepada ayahnya agar bisa menggantikannya untuk bertarung dengan Pangeran Bartolome namun sayangnya dalam pertarungan itu Nicholas kembali harus menerima kekalahan dia akhirnya tewas setelah terkena sabutan pedang dari Pangeran Bartolome kematian anaknya membuat kehidupan Tuan Castellin benar-benar hancur karena selain kehilangan anaknya dia juga merasa akan kehilangan istrinya karena perjanjian dalam pertarungan tersebut jika dia kalah maka Tuan Castellin harus mempertanggungjawabkan kesalahannya yang telah berani menyekap seorang putra mahkota namun sebelum dibawa ke tiang gantungan Tuan Castellin memilih untuk mengajak istrinya bunuh diri meminum racun di samping beti mati anak kesayangannya Tuan Tanah ini lebih memilih mati bersama istrinya daripada harus melihat istrinya dipersunting dan dibawa ke istana oleh rajanya setelah kematian Tuan Castellin dan keluarganya skandal keluarga istana tersebut menguap begitu saja bersama penutupan kastil mewah yang telah menjadi saksi bisu nasib malang yang dialami oleh keluarga Tuan Castellin cerita pun akhirnya selesai film ini mungkin sedikitnya bisa menggambarkan tentang seorang pemimpin yang zalim kepada rakyatnya dengan kekuasaan yang dimilikinya dia bisa mengorbankan rakyatnya demi menjaga citra baik untuk mempertahankan kekuasaannya mungkin sampai disini dulu perjumpaan kita sampai bertemu kembali di film klasik selanjutnya Haturnuhun terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.